Terima kasih Buku ini salah satu buku kesayangan saya dulu ya Saya baca buku ini dengan happy banget ya Saya akan mulai dengan sebuah cerita Cerita tentang Turki Turki itu Nah ini Jadi nasib ini kalau nulis bisa kayak gini loh Ya Pakai grafik kayak gini Lalu tulisannya relatively berat Itu tanda-tanda saya dulu Jadi waktu saya dulu kebiasaan membaca buku Maka saya kasih tanda P itu dulu adalah pas FM Dimana saya akan memakainya untuk bisnis wisdom Cerita ini keren Di Amerika itu kalau Thanksgiving Orang itu suka makan Turki ya Jadi Nah Turki ini ya Dipelihara sejak kecil oleh sebuah keluarga Jadi waktu kecil dipihara Dikasih makan Dikasih makan ya Jadi keluarga itu punya tiga anak Dua orang tua Satu orang dewasa ya Lalu selalu tiap hari dikasih makan Dikasih makan Nah Anda bayangkan Anda jadi Terki Terki ini kalkun ya Kalkun Terki ini sayang banget sama keluarga Keluarganya dateng Wuhh Dia lari ke dekatnya Dikasih makan gitu Kepalanya yang kecil itu cucuk-cucuk Mau makan gitu ya Wah as doa Teng-teng ya Anda tau hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Sampai hari ke-999 Dia sayang banget Dalam benak Terki ini Ini adalah keluarga yang paling aku cintai Ini adalah keluarga ku Hari ke-1000 Adalah hari Sehari sebelum Thanksgiving Dan Terki ini ditangkep Dipotong kepalanya Dimasak jadi makanan Thanksgiving Ngeri banget ya Ngeri banget ya Nah bagi si Terki Bagi si kalkun ini 999 hari dia dipelihara Dia tidak akan berpikir sedikit pun Bahwa keluarga ini akan mencelakai dia Tapi pada hari yang ke-1000 Dia dipotong Dipenggal Dimakan oleh keluarga ini Sebagai acara rutin Setiap tahun Ketika Thanksgiving Orang makan Terki Nah ini yang menarik Dia bilang bahwa Buat Terki ini Ini adalah Black Swan Hari ini Coronavirus 1 Juli 2020 Sudah Dua bulan setengah mungkin Di rumah ya Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Tiga bulan setengah ya Di rumah Tiga bulan di rumah ya COVID-19 Itu Black Swan Black Swan itu adalah Kejadian yang tidak diduga Yang meledak Yang berdampak besar Tapi kalau dipikir mundur Dilihat ke belakang Oh ya pastilah Lihatkan Lima tahun yang lalu Bill Gates sudah bilang Bakal ada pandemi Jadi Kalau dilihat ke belakang Tapi kalau Ya Tahun lalu Anda dibilang Tahun depan itu ya Kalian semua bakal tinggal Di rumah terus Selama 3 bulan Percaya atau tidak Saya yakin Hampir semua bilang 98% Kemungkinan Tidak akan terjadi Seperti itu Atau bahkan bilang 99,9% Tidak mungkin Hal itu terjadi Tapi terjadi Nah Nasim Nicholas Taleb Itu sangat Powerful sekali Dalam Dalam Membuat buku Buku pertamanya Dia adalah Full by Randomness I so weneng banget Lalu ini buku Rasanya kedua Setelah itu ada Beberapa buku lagi Yang cukup powerful Termasuk Anti-Fragile Nah dalam teorinya Pertama Saya akan cerita dulu ya Apa sih Black Swan itu Jadi di opening itu Dia cerita Ini dia cerita Dalam prolognya Dalam prolognya Ini coreton-coreton Yang pena ini Dari dulu Jadi kalau Kalau saya lihat buku ini Sangat kaya coretan saya dulu Nah ini Stiker baru ini Dan spidol ini Baru Ada tulisan begini Dia bilang Sebelum ditemukannya Australia Semua orang percaya Bahwa yang namanya Swan Angsa Itu selalu putih Sampai satu saat Di Australia Ketika Ahli biologis Kelihatan Loh ada hitam Ya ternyata Swan itu Jadi ada Black Swan Jadi hitam Angsa hitam Angsa hitam Nah ini Diterjemahkan disini Rahasia terjadinya Peristiwa Peristiwa Langka Peristiwa Peristiwa Langka Yang tak terduga Disini tulis The impact At the highly Improbable Jadi Begitu Anda tahu Oh ada Angsa hitam Semua orang percaya Oh iya Kalau gitu Itu adalah Angsa hitam Dan sejak saat itu Orang percaya Bahwa yang namanya Angsa Ada yang hitam Nah dia bilang Dan kalau Diterjemahkan Dalam bahasa Yang puengdek sekali Dia bilang Ini ya Ada tiga elemen Elemen pertama Rare Langka sekali Rarity Dan yang kedua Extreme impact Impactnya besar Dan luar biasa Dan yang ketiga Kalau dilihat secara Restrospektif Ke belakang Oh iya Memang harusnya Begitu Dan itu bisa terjadi Tetapi Kalau dilihat ke depan Anda tidak akan percaya Ini yang menarik Ini dari apa yang disebut Dengan Black Swan Nah saya akan cerita Beberapa cerita Ini saya Penggali cukup banyak ya Dua hari saya milihin ini Apa yang kita akan Mau sharingkan Di dalam Black Swan ya Nah Kesatu Disebut Saya sebut Disinformation Disinformation ya Jadi dia bilang gini ya Di Itali Pada tahun 70an Itu ada Seorang anak Yang jatuh Kedalam sumur ya Dan tidak bisa ditolong Kebawa Karena sumurnya dalam Tapi anaknya nangis gitu Sampai berhari-hari ya Nah berita itu Masuk koran besar Semua orang sedih Semua orang segala macam Dengan sangat luar biasanya Berita itu begitu besar Padahal hanya menyangkut satu nyawa Pada saat yang bersamaan Ada civil war di Lebanon Yang mati begitu banyak Tidak ada yang peduli Tidak ada yang peduli Jadi kita itu Terseret oleh berita Terseret oleh berita Sehingga Sehingga satu nyawa kecil Anak kecil Dengan sekian Banyaknya orang Yang mati perang Perhatianmu Lebih perhatian Kepada satu anak kecil itu Nah ini Ini dimana kita Di dalam Apalagi di zaman internet ini Kadang-kadang informasinya Meledak-ledak Padahal mungkin itu Kejadian kecil Yang tidak terlalu Berdampak besar Di dalam kehidupan kita Tetapi itu Menjadikan kita Mempunyai informasi Yang sering Tidak tepat Proporsional Nah ini yang disebut Tidak tepat Proporsional Nah ini yang menarik Saya tulis 2% error Jadi Talib cerita Bahwa ada riset Tentang orang Yang ketika ditanya Apa yang kamu yakini 98% Bahwa itu benar 98% Bahwa itu benar Saya kasih contoh ya Ada orang bilang bahwa 90% Benar Saya yakin bahwa Populasi dari Rajasthan Itu antara 15-23 juta Ada yang bilang 98% Saya yakin benar Bahwa Catherine 2 dari Rusia Punya kekasih Antara 34-63 Kekasih Mungkin dihitung ya Nah Dilakukanlah percobaan-percobaan Ya Apa yang anda yakini Bahwa itu 98% Benar Lalu dicek dengan kebenarannya Sebetulnya Seberapa benar Pendapat anda itu Ternyata anda tahu Errornya itu Antara 15-30% Jadi ketika anda yakin 90% benar Berarti cuma 2% yang error Ternyata kesalahan yang terjadi Itu antara 15-30% Ini riset yang panjang Dan dia bilang bahwa Ini lucu Ini dia bilang ya Lucu ya Yang paling Salah itu MBA student Sama politician Yang benar Sering-sering justru janitor Cap driver Supir taksi Itu lebih benar Jadi kita itu sering sekali Menganggap ini pasti benar Padahal salah Padahal salah Kemampuan kita untuk menghitung Apa yang benar dan apa yang salah Itu tidak terlalu bagus Nah Saya suka menulis begini loh Tidak menulis Mencoret-coret buku saya Mencoret-coret buku saya ini Ini mencoret-coret buku saya Jadi Buku ini saya baca 18 Mei 2007 Jadi 13 tahun yang lalu 13 tahun yang lalu Dalam flight penerbangan Surabaya, Hongkong KT Pacific CX-780 Naik C-17H dan K Saya dan Risa Pipi, Ivi Anak saya Baru masuk Baru masuk berkli Ivi goes to berkli Ini Ivi goes to berkli Lucu ya Pipi goes to berkli Pipi masuk diterima di berkli Jadi 13 tahun yang lalu Nah ini Ini gunanya kalau saya membaca buku Saya coret-coret Saya coret-coret gitu ya Selalu kita Membaca lagi itu Punya happiness ulang gitu ya Nah Nah ini juga menarik ya Ini dia bilang bahwa Prediksi kita terhadap Keterlambatan Kalau Anda dibilang Kapan Anda bisa selesai membuat buku Oh ya ya 6 bulan selesai gitu Jadinya bisa 2 tahun 6 bulan Bahkan Dia sendiri Nasim Nikola Staleb bilang Bahwa buku ini Buku yang dia bikin ini Telatnya 15 bulan Telatnya loh ya 15 bulan Dari target pertama Itulah kita Bahwa kita kadang-kadang merasa bahwa Wah ini pasti bisa Kita punya emosi ini terlalu confident Bahwa sesuatu itu bakal benar Padahal terjadinya terlambat ya Nah itu yang menarik menurut saya Menarik menurut saya ya Di dalam kehidupan kita Dalam kehidupan kita ya Kita itu selalu Salah dalam mempredik sesuatu Salah dalam mempredik sesuatu ya Kenapa? Karena informasi yang ada di benak kita Itu tidak lengkap Black swan itu ada di mana-mana Sesuatu yang tidak kita tebak sebelumnya Ternyata sesuatu yang besar terjadi Contoh yang paling gampang ya Covid-19 ini ya Lalu kalau Anda noleh balik Oh ya dulu sih Bilger sudah bilang 5 tahun yang lalu Tapi pada saat setahun lalu Anda tidak akan percaya Bisa terjadi Covid-19 ya Black swan itu sesuatu yang tidak didebak Begitu tidak didebak Ternyata dia jadi Dampaknya luar biasa buat kehidupan kita Dan sering itu bukan sesuatu yang diprediksi Sesuatu yang sama sekali tidak kita tebak Ya Dalam kehidupan kita sehari-haripun Kadang-kadang saya cerita Anda refleks balik Kapan Anda ketemu pacar Anda Atau istri Anda Atau suami Anda Kadang-kadang oh kebetulan pak Saya lagi main bowling Serius true story Ketemu dia kenalan Eh ternyata menikah gitu Ini contoh Dan prediction itu susah Saya punya seorang teman yang putus cinta Ini sudah cukup lama Seusia saya Perempuan Dia sudah Tunangan 18 bulan Dan ketika putus Dia bilang sama kita bahwa Aku tidak akan pernah kawin lagi Ya inilah hidupku Aku mau sendiri Sebelas bulan kemudian Sudah menikah dengan orang lain Nah itu Kadang-kadang black swan itu terjadi Karena daya pikir kitab Itu tidak Tidak Cukup panjang Nah ini Saya lagi Memikirkan ini Lujud Saya kasih coret-coret disini Coret-coret saya Coret-coret saya Coret-coret saya Coret-coret saya Saya tulis Enjoyable reading Delicious Thought provoking And captivating Reminding me of reading Funky business some year back Jadi Banyak tahun yang lalu Saya mau baca Funky business Consume during Business class flight From Surabaya To Hongkong Jadi saya naik Ekonomi kelas dari Surabaya Hongkongnya Di upgrade 18 Mei 2007 Ini menarik menurut saya Kadang-kadang Saya melihat balik Dulu itu ternyata Daya baca saya Jauh lebih besar dari sekarang Kemarin saya ngobrol Saya bilang Aduh Cah Sama Risa Daya baca ku sekarang Turun Luar biasa Dulu itu saya baca Buku begini tebel ini Terbang dari Surabaya Sampai di San Francisco Selesai bukunya Sekarang seminggu Sudah habis Dan saya baca Itu intens dulu Saya coret-coret Saya lihat seluruh buku Ini ada garisnya Dari depan sampai belakang Bayangkan 13 tahun yang lalu Waduh 13 tahun yang lalu Risa masih SMP rasanya Kurang lebih SMP Oke Kita akan kembali Pada hal yang serius Ini penutup saya Saya tadi tulis closing Closing ya Lalu ini saya coret-coret Saya coret-coret Jadi Bagaimana kita Untuk menghadapi Kemungkinan ke depan Terjadinya black swan Nah Yang mungkin terjadi Di diri kita Apa sikap kita Yang harus ada Dalam menghadapi Kemungkinan black swan Bentar Starbucks Bagaimana menemukan Starbucks di pagi hari Ya belinya kemarin sore Ditaruh di kulkas Ini sisanya Very yummy Ada lima hal A, B, C, D, E A Make a distinction Between positive contingency And negative one Jadi anda harus siap Dengan kemungkinan Black swan Yang positif Dan yang negatif Karena itu akan terjadi Dalam hidup anda Jadi anda harus tahu Ini kemungkinan negatif Ini kemungkinan positif Jadi harus berjaga-jaga Terhadap kemungkinan Black swan Baik yang positif Ataupun yang negatif Perhatikan terutama Kunci kata positif dan negatif Nomor dua B Don't look for the precise And the local Don't look for the precise And the local Dia bilang Jangan mencari sebuah kepastian Oh pasti Tiga tahun lagi Saya akan ini Empat tahun Semua itu akan Bisa berubah Dan terutama The local The local itu maksudnya Hal-hal yang anda percayai Yang dari perusahaan kita Dari diri kita sendiri Dari sahabat kita Yang dekat dengan kita Itu sering-sering salah Justru yang dari jauh Itu yang bakal terjadi Itu yang nomor dua Nomor tiga C Cease any opportunity Dan ini menurut saya penting Ini menurut saya penting ya Ini ada P ini dulu dipakai Untuk siaran Pass FM Business wisdom Remember that positive black swan Have a necessary first step You need to be exposed To them Jadi kalau anda berharap Akan terjadi sebuah Black swan Kejadian besar Yang mempunyai impact Dalam hidup anda Yang tak terduga sebelumnya Anda perlu Untuk masuk dalam kesempatan itu Anda perlu terekspos Dengan kesempatan itu Ini black swan yang positif Contoh Wah setelah masa pandemi Aku bisa dapat pekerjaan yang hebat Karena aku punya kemampuan digital Ya ayo Tapi masuklah ke dalam kesempatan itu Ketika anda merasa Wah ini sekarang orang bermain social media Aku mau belajar Dan jadi jagoan dalam social media Kalau anda tidak belajar Kan tidak bisa Ya ayo Habis-habisan masuk ke situ Kalau anda misalkan bilang Oh Aku setelah selesai pandemi ini Mau bikin bisnis Tentang hidup sehat Nah kalau anda sekarang Tidak melihat video hidup sehat Tidak belajar hidup sehat Tidak melihat apa yang terjadi Di dunia hidup sehat Tidak mungkin anda dapat kesempatan itu Ketika anda Expect sebuah black swan Yang besar Dalam sisi positif Anda harus terekspos Oleh black swan itu Itu yang nomor tiga Yang nomor empat Beware Of precise plan Especially from the government Jadi hati-hati dengan Rencana-rencana yang besar Apalagi kalau itu dari pemerintahan Sering-sering tidak jalan Sering-sering Oh rencananya bakal begini Bakal begini Bakal Tidak jalan Jadi Jangan percaya dengan Rencana yang terlalu detail Dan terlalu pasti ke depan Karena hidup itu tidak pasti Menarik ya Menarik Nah ini Ini saya coret-coret Dulu yang tulisan ini Ya lima poin ini dari dulu Ya dari dulu Nah nomor lima Nomor lima ya Do not waste your time Trying to fight for caster Stock analyst Economist Social scientist Jangan percaya Sama orang-orang yang terlalu pinter Terlalu memberikan prediksi Akan segalanya Keren kalimat ini ya Jadi kita itu Tidak perlu terlalu percaya Dengan prediksi orang ini Bakal benar Ini akan Akan salah Dan lain-lain Ya Jadi kita harus percaya Bahwa Sebetulnya Yang disebut black sun Itu adalah outlier Sesuatu yang tidak umum Sesuatu yang beda Sesuatu yang tidak Terjadi sehari-hari Nah Touchdown di Hongkong Jam 2 Jadi saya dari sih Segini ini Baca cuma 4 jam Dengan intens Gila ya 4 jam Dari terbang Dari Surabaya Sampai San Francisco Sampai Hongkong Dari Hongkong Naik ekonomi kelas lagi Naik ekonomi kelas lagi Ke San Francisco-nya Dan ke San Francisco-nya Selesai Ini selesai Tinggal segini Bayangkan tinggal segini ya Saya ingin menunjukkan sesuatu Nah ini Ini gambaran saya Tahun berapa Tahun 2007 Tahun 2007 Tahun 2007 Saya tulis Me and Cha Saya dan Risa With first class dream Lain kali bermimpi Satu hari naik first class Kita naik CX872 50H Sama J Di belakang duduk ya Naik sardin kelas Kita bilang sarden Itu kan kecil-kecil Ikannya Tubuh Puepet jari satu Dimasukkan dalam satu pack Itu disebut sardin kelas Jadi kelas sarden Dimana semua orang pack Duduk di Ekonomi kelas ya Jadi 13 tahun lalu Saya berarti Berusia 46 Saya terbang naik Ekonomi kelas Terus gitu Baru saya naik Bisnis kelas Ketika sudah usia 50 lebih ya Karena Berangkat ke Amerika Begitu sampai Amerika Bangun Sakit semua Karena kursinya terlalu kecil Jadi setelah umur 50 lebih Saya baru memutuskan Yaudah kalau terbang ke Amerika Naik bisnis kelas Walaupun mahal Memaksa diri Untuk menjaga kesehatan Itu cerita aja Fast kelas Baru sekali Baru sekali Bayangkan Baru sekali Mungkin lain kali Saya akan naik fast kelas lagi Enak apa enggak enak Mahal apa enggak Mahal Cuma fast kelas saya yang sekali itu Dapatnya Dari upgrade Memakai poin Jadi Tidak membayar Jadi kalau membayar juga Sayang duitnya Jadi kira-kira gitu Masih begitu ya Ternyata Medit itu juga Susah ya Hilang Tapi mungkin Lain kali setelah mengalami Pandemi Tidak bisa terbang Satu kali Kita mungkin akan lebih Mau dan rela Untuk terbang dengan lebih baik Dengan naik pesawat yang lebih enak Dengan menikmati hidup ini Teman-teman Inilah The Black Swan Nasim Nikolas Taleb Nasim Nikolas Taleb Pelajaran apa yang paling penting Pelajaran yang paling penting adalah Di dalam hidup ini Akan selalu terjadi Hal-hal yang tidak terduga Sebelumnya Yang namanya Kalkun itu Tidak akan pernah berpikir Bahwa dia Akan dipenggal Dan dijadikan Santapan malam Oleh keluarga Yang dia sayang itu Ketika pertama kali Angsa hitam Kelihatan Di benua Australia Orang mulai percaya Bahwa itu terjadi Dan ketika dia menoleh balik Oh ya pasti Karena genetik gini-gini Tapi sebelumnya Tidak ada orang percaya Tidak ada orang percaya Kita semua harus siap Dengan hal-hal Yang tidak terduga sebelumnya Dan kita semua Harus bisa Menjadi Lebih ready Dengan keadaan ini Dan yang terbaik Kalau kita Bisa menyiapkan diri Terhadap Kemungkinan Positif Black Swan Sebelumnya Oh sebentar Sebelum saya tutup Sebelum saya tutup Sebenarnya Dalam kehidupan saya Ada positif Black Swan Yaitu Waduh 2005 2005 15 tahun lalu Ya 15 tahun lalu Yaitu Ini tiba-tiba keluar Dalam benar saya Ketika saya jadi pembicara Sebelumnya Saya tidak percaya Diri saya akan menjadi pembicara Tidak pernah berpikir Pikir jadi pembicara besar Tidaklah Saya bisa ngomong Itu saja Dan ketika saya lulus S2 Waktu itu saya lulus Tahun 2004 2004 Saya lulus S2 MBA saya Tiba-tiba Saya diajak oleh Pak Rusmin Kusen Ya Pak San Mau Bikin seminar Dan saya Ready for the positive opportunity Maka kita bikin seminar Saya masih ingat sekali Di Borobudur Hotel Ya Tahun 2005 Bulan Februari Dan kita bikin pabrik seminar Lima kota Kalau tidak salah ya Open the heart Close the deal Ya Dan saya bikin pabrik seminar Dan ternyata pabrik seminar Itu meledak Lo Aris Tidak karung-karungan Saya juga kaget Kok bisa lagu Dan sejak itu Orang menyari saya Mengundang saya jadi pembicara Maka terjadilah saya sebagai Accidental Public speaker Jadi kebetulan Tapi dengan terjadinya itu Membawa karir saya yang berubah Dan saya jadi banyak Menjadi banyak Punya kesempatan Untuk menjadi trainer Public speaker Motivational speaker Di luar pekerjaan saya sehari-hari Dalam berbisnis Itu menurut saya Juga black swan Juga black swan Dulunya tidak pernah berpikir Mau kerja jadi pembicara Tapi akhirnya jadi Nah Teman-teman Bersiaplah Untuk positif black swan Dalam kehidupan Anda Terima kasih Saya Tan Adi Santoso Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih telah menonton